hai 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 Oke teman-teman bertemu kembali kita di channel twin family guys hari ini kita nak check out dari ini DLS3 cottage village homestay di Kuntasang nih guys pemenangan di belakang itu hari ini kita nanti cek Allah untuk kita nanti nak pergi ke Ranau hot spring Kinabalu Park rumah kebalik dan selanjutnya nanti kita terus balik ke kota Kinabalu balik ke KKS di sini saya bawakan teman-teman semua nak review serba sedikit persekitaran homestay DLS3 cottage nih guys stay tuned so guys ini antara homestay yang terletak di sini DLS3 cottage ini dia orang punya cafe kios semua tempat pendaftaran dekat sini ya kalau kita nak breakfast nak makan memang dekat sini ya tu guys warna purple tu adalah antara rumah yang dekat sini tu yang hijau sebelah tu ni ni yang kita ambil lah kita punya pija ni guys pija kita punya rumah pija ni yang warna nah nih yang warna brown nih kita tinggal dekat sini selama dua malam tiga bilik sama dengan nih design nih nih Didi yang hijau ini nama homestay ni DLS3 cottage inilah suasana dekat sini guys di pagi ini kalau tak kuat kabus kita boleh nampak tuh puncak gunung Kinabalu dari pagi 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 awal ah dapat nampak lah sekarang nih dah kabus guys kita bawa kereta dari Miri datang ke Sabah negeri bawah bayu di sini ada juga terdapat taman guys di taman yang terletak dekat homestay nih ini rumah homestay ini yang dua bilik Liana dengan apa namanya tuh lupa saya dengan parah ya Liana dan parah mula-mula saya nak ambil nih yang dua bilik ini tapi full ini harga dia 350 untuk satu malam satu rumah dua bilik ini Didi ini pija tempat kita ini sama hargalah 501 malam kita ambil dua malam dia ada bagi diskon dah di atas tuh lagi guys ada lagi bilik yang dekat hujung sana tuh yang berwarna-warni itu untuk bilik lah kalau yang bilik ini harga dia satu ratus tiga puluh untuk satu malam ini untuk bilik saja lah semua itu dua tiga orang satu bilik inilah taman dekat sini guys boleh kelihatan kita review serba sedikit sebelum kita balik balik sebelum kita check out menuju ke kota Kinabalu lepas ni nanti sebelum tu kita nak jalan-jalan pergi ranau dulu sini guys boleh santai-santai dekat sini kat seberang sana tu ada sungai guys sungai kerangan sungai air batu guys ini sungai batu air batu guys memang indah memang menarik pemandangan dekat DLA Serikotis ni sungai ni panjang kerangan ni pergi sana lagi ini taman yang terletak dekat sini so tinggal dekat sini kira berbaloi lah dengan harga yang diketapkan berpuas hati dan barang yang digunakan di dalam hongste serba cukup kita boleh buat bubikiu santai-santai di petang hari ini guys ada pondok ada tempat beristirahat dekat sini memang betul kata orang Sabah adalah tempat yang menarik untuk kita jalan-jalan holiday bersama family rakan-rakan inilah sekitaran taman yang terletak di DLA Serikotis ni pas ni kita nak breakfast dulu kita breakfast dulu dan pas tu kita akan balik lah ke kota Kinabalu petang nantilah malam kita siang hari ini jalan-jalan dulu di persekitaran kundasang dan Sabah semalam pun kita jalan-jalan kita nak continue jalan lagi hari ini hari yang kedua kita pergi cafe dulu guys ini memang minat tuin nak beli apa beli apa beli roti kamu beli dua Inayon udah udah ada udah ada udah 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 Ini dia orang punya dapur guys Dapur dia orang Cuaca di pagi ini memang cerah Sesuai Syukur kita boleh jalan-jalan Untuk hari ini Harap-harap cuaca Baik sampai ke petang Lepas tu nanti kita akan pergi Ke rumah terbalik yang terletak Di Tamparuli Nanti saya akan buat Konten ambil video Bila kita datang ke ranau Rumah terbalik Kolam air panas dan sebagainya Oke guys Oke guys Ini saja video kita Kita nak prepos dulu Kita nak makan dulu Lumpa lagi kita di next video Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel kita Channel Twin Friendly Bye-bye 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 teman-teman Bye-bye Bye-bye teman-teman Bye-bye Kita baru saja selesai breakfast Sekarang ini kita nak jalan-jalan Kuasaan kundasang ini Terima kasih telah menonton Bye-bye